Bagi kami sebagai KONI berarti program Prima itu sudah mulai dirasakan dan dijalankan oleh provinsi-provinsi melalui KONI-nya. Kalau ini bisa berjalan dengan sendirinya kita akan mendapatkan bibit-bibit aklit yang tidak jauh beda dengan persiapan Prima. Persiapan Prima untuk yang akan datang. Jadi rencana kami dan kita harapkan bahwa Prima ini bisa menjadi bagian daripada program kerjanya KONI-KONI di daerah. Penting sekali. Nah kalau kita sudah bisa berbuat demikian apalagi dengan kebangkitan olahraga kita yang sudah dirasakan. Dengan kemenangan yang membuat Indonesia bangkit. Maka dengan sendirinya masyarakat Indonesia khususnya pemerintah tentunya tidak akan segan-segan untuk memberikan bantuan. Nah sekarang tugas saya selaku Ketua KONI adalah saya perlu bersama staff untuk menyampaikan program ini kepada pembina-pembina yang sudah tercantum di dalam program Indonesia emas. Salah satu contoh adalah Menteri Pemuda dan Ularaga, Mengko Kesra, BUMN, Bapenas, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kita sinergikan dengan program Prima melalui KONI. Dengan demikian ini akan berkesinambungan program ini. Tentunya kita juga tidak boleh lupa bahwa semuanya harus diimplementasikan dengan yang namanya peraturan organisasi, peraturan pelaksanaan Prima itu sendiri sehingga unit kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KONI dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.